Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, ikatan cinta dan fansnya Amanda menemput dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel Filsayangan kalian Ini akan membahas tentang berita Amanda Malko dan Arya Sawka yang terbaru dan terupdate Kapan hari ini? Jika kuat, jangan nonton video ini Para kru IJ dibikin kaget setelah mendengar pengakuan Denny Ramon soal Amanda Malko Yang Saki Seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai Oke guys, tapi sebelum melanjutkan dalam isi pembahasan Dan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar pertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selamat video terbaru dan terupdate Seputar Amanda Malko dan Arya Sawka yang terbaru dan terupdate Oke guys, tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kita nantinya Andi hilang dari ikatan cinta Amanda Malko Arya Sawka Tak akrab sang manajer ungkap al-mangai yutan Jelasnya dari tribun palu.com Andi lama tak terlihat di ikatan cinta Apakah ancaman Amanda Malko untuk keluar Jika Arya Sawka balik ke ikatan cinta terbukti Manajer Amanda Malko bagikan kabar soal hilangnya Andi dari ikatan cinta Dalam episode terbaru Andi masih belum tampak di lokasi syuting sinetron ikatan cinta Di episode ikatan cinta Andi diceritakan sakit dan terbaring di rumah sakit Arya Sawka sampai harus berakting dengan pemain pengganti Dalam percakapan Aldebaran dan Andi Bagaimana kondisi Amanda Malko pun memicu rasa khawatir para penonton dan penistianya Sebab sempat beredar kabar jika kontrak Amanda Malko di ikatan cinta habis Hingga menimbulkan kekhawatiran para penggemar Namun sementara itu berterbantahkan karena Amanda Malko ternyata jatuh sakit Hal itu membuat Amanda Malko terpaksa rehat syuting sinetron ikatan cinta Rico Ricardo, manajer Amanda Malko pun sempat mengungkapkan kondisi artisnya itu Beberapa hari lalu, Rico Ricardo mengunggap foto Amanda Malko sedang terbaring di ranjang rumah sakit Mantan kekasih birisya putra itu terlihat mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dan masker Terlihat buah jika tangan Amanda Malko sedang diinfo Rico Ricardo lantas menuliskan kalimat ucapan lekas sembuh untuk sang artis Amanda Malko Cepat sembuh kesayangan pipi emoji menangis misiu Amanda Malko tulis Rico Ricardo Kini usai kabar Amanda Malko jatuh sakit Rico Ricardo beberkan penyakit yang diterita pemeran Andin di sinetron ikatan cinta itu Bapada wartawan, Rico Ricardo juga menjelaskan mengenai kondisi Amanda Malko saat ini Rupanya Amanda Malko jatuh sakit dan diduga gejala tipes Bagi sakit, gejala tipes ini sekarang mau dibawa ke pondok indah Ujar Rico Ricardo Dia lantas menceritakan kondisi Amanda Malko sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit Selama beberapa hari belakangan ini, Amanda merupakan mengalami demam tinggi Namun, suh tubuhnya tak kunjung turun Kondisinya itu membuatnya harus mendapat perawatan medis Panas, demam, enggak turun-turun panasnya Kata Rico Ricardo lagi Selain itu, Amanda Malko juga sempat disebut kelelahan syuting Terbaru, Rico Ricardo menyampaikan update kondisi Amanda Manopo Dalam unggahan video Instagram, Rico Ricardo menyampaikan Jika Amanda Malko masih sakit dan belum bisa syuting Amanda masih sakit Amanda enggak di rumah sakit Amanda udah di rumah Doain aja Cepat sembuh ya Ucap Rico Ricardo Dikutip dari Tribun Solo.com Dalam kesempatan sama dia juga mengungkapkan Jika Amanda Malko menggunakan jasa dokter pribadi Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya mohon pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, subscribe, share, dan subscribe